Hai hai guys welcome back to Bimasuduro youtube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah Semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi nih untuk main game farming Yaitu song of the prayer nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa tombol like juga biar gue semangat terus nih main gamenya bareng sama kalian oke Nah hari ini ya seperti biasa gue akan siram-siram dulu tanaman kita biar mereka cepat besar ya kan Dan yang paling gue nanti-nanti sih sebenarnya tanaman itu ya tomat gue tuh yang ada di depan sana Soalnya kemarin tuh udah mulai memerah apakah setelah kita siram bisa langsung kita petik Coba ya satu dua tiga Belum guys hahaha berarti mesti kita tunggu ya sampai hari esok ya udah kalau gitu kita Cepetin aja dulu untuk siram-siram tanamannya Oke sudah selesai kita siram-siram semuanya dan kalau kalian lihat di mailbox ada yang ngirimin kita Itu kayu-kayu nih semestinya dari Ebi ya oke kita bayar dia 400 kemarin untuk mendapetin itu kayu-kayuan yang hardwood ya Oke sekarang sudah selesai semuanya dan mari kita isi ulang airnya Nice dan jangan lupa kasih makan dulu nih babi kita Oke fit nice dan babi kita udah bangun belum udah dong udah bangun dia Udah mulai agak gede ya Oh iya guys di episode yang kemarin itu kalau gak salah gue masih ninggalin binatang yang pengen gue tangkep ya Ada di daerah sini nih masih Hmm mestinya ada di daerah sini kita coba kesana aja Kita meluncur langsung ke Garden Station dan di deket Garden Station Kalian bisa lihat ya ada banyak tanda seru juga Ini kita bisa ajak ngobrol dulu Ini Sakona Halo Sakona Tas Tossing pile of love letter outside to the blacksmith shop into the melting pot in the shop Oke baik ngirimin dia surat cinta ya Oke Dimanakah surat cintanya Kayaknya di shop deh gak disini dia naroknya Food sweet soup Kita coba ke tetangga satu laginya Tapa tau dia butuh bantuan juga Aha Freya library Freya Freya Aloha sur Live bukan dia Berarti Freya yang punya mission buat kita View task Sweet fruit soup Oke baiklah kalau begitu Dia lagi kepengen makan itu ya shop buah Kalau kita bilang sih Oke Aduh dia jatuh lagi Kurang makan nih orang nih Emang kembangetan ya dari episode awal dia gak mau makan Udah tiga hari ya Oke baiklah View task Sudah itu doang Very very nice Sekarang kita bakal lanjut ke back hill ya Nah di back hill ini sebenernya semi semi dungeon sih ya Soalnya dia bentuknya kayak hutan Dan disini Ada banyak binatang yang bisa kita tangkep Kalau kalian gak mau beli binatang itu Dengan harga yang mahal di peternakan sekitar sini Nah ini dia burungnya masih ada guys Kita pet dulu sih gugu bird Oke kalau udah ya Sekalian nih gue kasih tau ke kalian Gimana cara adopsi pet di game ini Jadi pokoknya kalian pet aja Tapi inget ya Binatangnya harus yang kecil Yang masih belum besar kayak gini Jadi kalian bisa culik dengan mudah gitu ya Kita bawa lari Nah kita langsung bawa ke tempat kita punya farm ya Oke mungkin gue cepetin aja Akhirnya setelah perjalanan panjang Akhirnya gue bisa sampai di rumah ya guys Lumayan ngos-ngosan udah jam 12 ini Oke Nah berikutnya kita kasih makanan ya Number of animal ini masih belum ada Pick up Put down Oke Gugu bird namanya siapa ya Tweety kali ya Oke Submit The name is Tweety Dan kita kasih makanan Jebret Oke Udah kita kasih makan kan Udah Berarti sudah aman ya Oke Apa yang terjadi disini Stop looking at me I'm busy Siapa yang mau liatin lu Oke Ada tweak disini Ini kita harus beresin ya Rumah kita disini Kalian bisa lihat ya Ada Kayu-kayu yang sudah tidak terpakai Mendingan gue hancurin aja Dan ini bisa kalian collect juga nih Nah Biar Bagian belakang rumah kita juga bersih gitu Soalnya gue yakin nih Nanti bahkan Bagian belakang rumah ini Yang digedein nantinya Oke Ada lagi yang bisa gue angkat Nah Barel juga Barel Put down here Ini bisa diambil gak Enggak kan Enggak Ini barang Emasnya yang Ini nih Lagi ngejian rumah kita Oke Paling kita tunggu sampai besok kali ya guys Soalnya gue masih Penasaran ini Bentuk rumahnya Kalau udah jadi seperti apa gitu ya Guys Guys Kalau kalian lihat Si sleepy pig kita ini Minta silver turnip ya Dan kebetulan gue ada satu sih Harusnya nih Coba ya Kita eksperimen Kita kasih ini Oh iya bisa kita kasih guys Kita gift Wow plus 90 langsung Wow Jadi kalau Binatang kita minta apa Mendingan kita kasih aja langsung ya Biar tingkat friendship kita Bertambah Berasti Seperti itu Guys Karena duit gue udah berkurang banget ya Udah tinggal 34 Mau gak mau gue mesti jual tabungan gue ya Si bus ini Semuanya 600 Small throat Kita jual aja Ini yang gue simpen sih Yang ikan-ikan bagus-bagus aja sih Oke ship Apa lagi Oh ini black bean fish nih Ada banyak ya Ini boleh Cancel Ini ikannya semakin gede Semakin mahal sih Memang kalau kita jual ya Oke baiklah kalau begitu Kita punya blender Tapi belum bisa dipakai nih Soalnya rumahnya belum di upgrade ya Terus Apa lagi Ah Wild fruit Ini 10 Cherry mahal ya Wow Gue gak expect Ini juga sweetberry Juga mahal guys Oke Gue jual 10 kali ya Ini juga udah 3000 Wow Ini juga deh Jual 10 Biar gue balik modal lah ya Nice Ternyata Pohon ini Kalau kita ketemu lagi Mendingan gue robohin ya Semua buahnya Terus kita jual Oke Nice Nice Kalau gitu sih Gue mendingan Kekotak lagi ya Nah ini nih Di brave warrior orchard ya Guys ini sudah saturday ya Coba kita tanya Si rode jual apa ini disini Sesuatu yang misterius Newest customer Ya elah Ini orang tuh penuh dengan tipu daya sebenernya ya Untuk jual barang dagangannya Iya Baik lah Apa sih yang lo mau jual Lo gak bohong kan sama gue Apa nih Dia jualan gaca kah Soalnya misteri shop Dia bilang ya Misteri shop Iya bener guys Gaca Harganya juga lumayan mahal Oh Tidak sekarang Saya tidak punya uang sebanyak itu Lebih tepatnya Belum ada duitnya sih Nanti sore baru ada duitnya Nah disini nih guys Gue ketemu banyak Strawberry ya Di episode yang lalu Oh Sweetberrynya tuh mahal Satunya tuh sampai 300 Jadi mendingan kita main-main kesini dulu Nah ini ada satu Ini juga cherry Cherry yang paling mahal ya Kita koyak-koyak ini pohonnya Nah tuh jatuh kan Ini easy money banget guys Kalau kalian perlu duit nih Oh Oke kita sudah sampai Nah sekarang kita tambahin lagi nih ya Wow Strawberry Tambahin lagi 10 lagi Sip Nah ini Cherrynya 20 Sip Wah Tambahan lagi duit kita 6 remo ya kan Oke Dan temen kita udah dateng ya Tadi jam 5 kesini Jadi Ya Shipment yang tadi Mestinya udah terjual Harusnya ya Tapi duitnya baru kita terima Besok pagi ya Oke Kalau begitu Nah kita mendingan langsung tidur aja Kali gak sih Karena gue udah penasaran banget Rumahnya bakalan seperti apa Setelah kita renovasi ya Oke Let's see Unable to save at the moment Tapi Gapapa Duit kita udah tambah 5 ribu Dan Ini dia rumah baru kita guys Terlihat lebih luas ya Ada meja makannya juga sekarang Dan kita bisa masak Di cooking station Ada menu Nah 5 star speciality clear broad noodle Wow Pakai golden wheat ya Hmm Paddy stew Dan juga Vegetable chowder Kita cuman ada Steel pot ya guys Dan juga grill Mungkin kita bikin Ikan bakar Stop Two ingredient ya Hmm Oke Jadi buah dan juga ikan I wonder Jadi apa Prok 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 Grilled fish Oke nice Bikin lagi Kalau gitu ya Bikin grilled fish Lagi Wow Grilled fruit With secret recipe Kok beda lagi Itemnya Wah Keren dong Grilled fish Sama Oh Ini pake sweet berry Requirednya Tapi gak menutup kemungkinan Misalnya kalian Taruhnya Apa ya Buah-buahan ya Yang kalian bakar Jadi antara jadi Grilled fish Atau grilled fruit Antara dua itu aja Nah ini kita hoki nih Dapetnya yang fruit terus nih Oke Start cooking Hoki sih Kalau gue bilang Nah Hahaha Yoi Dapet yang ini terus guys Let's go Let's go Ternyata ada gunanya juga nih Kita udah upgrade rumah Punya dapur sendiri Ya Akhirnya berubah jadi grilled fish Hahaha Oke Sudah cukup Nah sekarang mari kita lihat rumah kita Dari depan ya Tara Rumah baru Wow Coba lebih ke depan lagi Rumah yang sudah kita upgrade ya guys Sudah level 2 ya By the way Oke Kita mailbox Lihat lagi AB invitation ya Oke Their assistant Something terrible has happened Semalam jam 8 When passing by golden ranch Add some scream Coming from inside ya Dia gosip sih ini Oke Baiklah kita dapet misi Dan Jangan lupa Kalian harus watering can lagi Oke Dari bagian tengah sini deh Siram siram Coba Kalian tebak Apakah tomatnya sudah bisa kita panen per hari ini Kita cek ya Ayo dong Wow Sudah membesar Dan bisa di harvest Oke Nah kalau kayak gini seneng nih gue nih Udah bisa di harvest Oke tweet kita balik nih harusnya ya Prestasi panjang kita ya kan Nah ini ada satu yang silver nih guys Oke siram siramnya sudah selesai Bentar gue kasih makan dulu nih Burung burung gue ya guys Oke Kita pet dulu Nice tweet Berikutnya Babi kita Oke nice Jangan lupa dipet ya Ini udah lumayan gede dia ya Sudah ukuran medium Nah jangan lupa Isi dulu airnya disini Biar besok pagi kita gak usah ngambil air lagi Bisa langsung kerja Dan saatnya kita panen tomat Sekali dapat tomatnya tinggal guys Untung banget dong kalau kayak gini ya Kita panen dulu ya Oke sudah semuanya kita panen Bentar ini ada tweak yang menghalangi Berarti artinya apa? Siap kita jual Oke Ini dia Semuanya aja langsung Kita dapat untung di 3.000 Wow Oke Untung kita banyak sih Dengan melakukan hal ini doang Oh iya depan rumah kita juga ada pohon strawberry Sebenernya sih Ntar ini terpolusi ya Dengan banyak dahan disini Hah Tuh kan bener ada strawberry juga Jadi kalian bisa mendapatkan uang juga dari sini Gitu ya Oke Berikutnya Disini kita lihat dulu deh Jembatan butuh apa aja ya Duit sih udah ada ya Lumber nih yang kurang ya So kita mesti Potong-potong lumber lagi Sebenernya kita bisa minta tolong sih sama temen kita Si Ebi Dia bisa potongin pohon untuk kita Tanpa kita harus merusak lingkungan sekitar Soalnya kita gak tau dia potong-pohon yang mana Yang pasti depan-depan rumah kita Nah Lumayan Lumber-lumber-lumber Iya Kita butuh sampai 300 sih Itu jumlah yang sangat banyak Dan sangat merusak alam Kalau gue bilang sih Cepret Nah Ini hardwood-hardwood Hajar aja lah ya Kowak tree Cepret Sekali lagi Sekini aja udah dapet seratusan Lumayan lah ya Ini juga potong aja Kita merusak alam sekitar ini Oke It's oke Kita naik lagi ke atas Sudah jualan belum? Oh belum ya Ini kan hari minggu Dan kalau gak salah Gue ngeliat disini ada Daerah pemandangan ya guys Bentar Tempatnya di sebelah sana Dan ini ada jamur merah Sangat langka ya Nah ini dia nih guys Entah gue gak tau ini tempat apa Tempat duduk Ada tempat mainan jungkat jangkit ya Sisau Dan ada teropong Tapi teropongnya gak bisa dipake Yaduh 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 Oke lah kalau begitu Oh iya kita ada quest di blacksmith shop Nah ini dia nih Pick the letter Terus kita masukin ke dalam pembakaran disini Oke put down Nah Sip Sudah kita masukin ke tempat pembakaran ya Oke Sekarang dia sudah mulai dekat sama kita sih Sakwone ya Tasnya sudah selesai Kita submit Oke nice Nice Oke kita bisa pesan lagi sama dia ya guys Duit kita kan udah ada 5 ribu Dan di tabungan kita juga masih ada banyak sih sebenernya Ntar sore dibayarin harusnya Iron watering can Ini sih yang harus kita bikin ya Sign Oke 2 ribu guys Lebih mahal memang Hahaha Oke kita bisa cek disini orderan kita Satu hari ya guys Besok pasti langsung dikirim sih harusnya Oh bentar Disini ada tanda centang Yang artinya Misi kita sudah selesai ya Untuk naikin level rumah kita ke rumah level 2 Tas Oke kita dapet duit langsung seribu Hahaha Oke Mantap sekali ya Ada lagi yang lain Furniture store Nah ini blender Uh Blender ternyata harganya mahal guys Sampai 20 ribuan Tapi kita dikasih Wah Keren Keren sekali Cutting table udah punya Oke Siplah kalau begitu Sudah mantep kejiwa Nah disini ada rode Kemarin dia nawarin kita Itu ya Apa barang Eh bentar bentar bukan Itu dua ya Hope you will forget Satu sleepy pig Oh kita harus beli sleepy pig Dari dia Satu Sama Crown fish from Mosu Crown fish from Mosu Oke Baiklah Kalau begitu Waduh Do not attack si villain Yaduh Yaduh Kepencet cuy Mystery shop Beli gak ya Oke kita beli aja Oh dapetnya apa nih Kayu ya Gak penting banget Cuman mystery shop Dia gak Lagi gak jualan Binatangnya dia Dan mari kita cek disini Halo Hela Apa ini Do you consider joining this Only the mayor can request new member Dia menjual ancient coin Menarik Kita beli aja Langsung seneng ya Kalau kita beli dari mereka Apa nih Aduh Gold coin Oh no Gue gak punya duit sebanyak itu Flower petal Kita jual aja Ada 20 gak sih kita 1.500 lagi Dia mintanya Jui Kita untung lagi nih Main-main ke market ya Amir Stone material Kita jual Oke Bagaimana dengan yang ini Linde Oh Gue gak punya duit sebanyak itu Untuk beli Nah Jangan lupa Kita kumpulin duit lagi nih guys Disini Mumpung masih musim semi ya Jadi mereka akan selalu Menghasilkan banyak buah Untuk kita Wow Seru 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 ya Banyak pohon cherry Ini kita jual Pasti untung lagi Ya kan Gak perlu nanem guys Mereka ada terus Ini buahnya Oh hi Siapakah ini Apakah ini Amy Yang kita cari-cari Selama ini Ya bener guys Dia ada di garden Akhirnya Soalnya kemarin-kemarin Kita ke garden Gak pernah ketemu dia ya Baik lah Kalau begitu Apa nih It sounds like It's possible for someone To divide it Oke Dia bisa melihat Masa depan Dalam mimpinya dia ya Oke Sepertinya dia seorang Cenayang Oke So fate is inevitable Dah Bener guys Menurut dia Masa depan yang dia lihat Di mimpi itu Selalu jadi kenyataan ya Dan dia pengen Merubahnya sebenarnya Hmm Hmm Oke Baiklah Kalau begitu Wow Visit the gardener Oke Nice Mission receive Gold rush store ya Mouth at the market And open gold rush mall Oke Kita coba kesana Ini dia Yeay Halo Gold rush mall Exchange Kita bisa exchange Sebenernya Nah Kalau kita punya susu Ataupun Small bottle ya Tapi So far Kita belum ada Ini semuanya Small Gugu Bird egg Ada minta 6 deh Kalau gak salah ya Maksimal aja Kita beli semuanya Spread Oke Wuhuu Oke Nice ya Enter Wally's inner world Inner world How come Dan Wally ada Dimana sekarang Mesti Wally tuh Ada disini guys Nemenin mayor Entah kenapa Dia hilang Mungkin karena ini Hari Minggu ya Dia gak ada disini Jadinya Oke Kita beli crownfish Dulu dari musuh Soalnya ada yang pesen Oke Kita bayarin deh 800 coin Oke Thanks Kita dapet Small crownfish Ikan maskoki Sebenernya Dan juga Dia seneng Oke Gue mesti Bawanya Kemana Berarti Bentar Walis Bukan Rode Oke Rode Harusnya Lagi dagang Di sebelah sini Langsung Kita kasih Aja Oke Crownfish Aha Nice Kita dapet Small bottle of milk Oke Oh dear Look what I'm saying Dear customer Hurry up And give me the fish Ternyata dia ada Tawaran Untuk membayarnya Seharga 10 ribu Ya Hmm Apakah kamu yakin Ah bodo amat Gue kasih aja ke dia My money Oke Kita cuma dapet duit 800 doang Oke lah Kalau begitu Gue mesti nyari wali nih Wali ada dimana lagi Guys Kita kan udah ada duit ya Sekarang Kita coba perbaiki ini kali ya Nah Pas banget nih Ada duitnya Seribu ya kan Nah Besok Kalau kita mau jalan-jalan Ke map yang paling ujung bawah Kita gak usah lari lagi Tinggal teleportasi gitu Hehehe Sangat menyenangkan Halo hasur Birdhouse store Ah ini dia yang gue perlukan Gue perlu beli Makanan Oke 10 Boleh Nah Disini belum ada nih Jual pakan ternak Untuk babi gue ya Sekiranya gak apa-apa Mungkin ini sudah saatnya Kita pulang ya Kita istirahat mungkin Dan kita Lanjut lagi Untuk hari besoknya gitu Wow Ini selalu ramai ya Hehehe Langsung kita balik ke rumah Farm station Let's go back home Iya Sudah kembali kita Ah ini pohonnya Kita goyang dulu lah Gak ada yang jatuh Sayang sekali Shipping bean Kita mau kasih 20 cherry Oke Ini 15 aja Sip Nah Dapet 7700 Hahaha Easy money Wih Naik level ya Kaki kita udah ke C plus Bagus sekali ya Kaki tukang jalan Emang ini All right Kita sudah bangun Saya mendengar ada Suara surat Yang datang Wih Dapet 29 ribu guys Hahaha Wede Crop withered after its season Oke Ini Ngasih tau ya Kalau Tanaman kita udah berganti season ya Kalau yang Tanamannya gak cocok Dia bakalan Layu Seperti ini ya Jadi kita udah diperingatkan ya Karena udah masuk tengah bulan gitu Barel kita keluarin aja Ini gak bisa dikeluarin Buset dah Agak nyebelin sih ini Ada barel Yaudah lah Kita taruh sini Biar gak terlalu Penuh-penuhin tempat Nah Ini dia Watering can kita yang baru Yeay Hahaha Oke Emulator ya guys Apologis for interrupting ya If you want to Plant the butterfly flowers Next to them You might Get some Unexpectedly Colorful bloom Wow Oke Kita dapet banyak seeds ya Oke Butterfly station Oke Berarti kita mesti taruh ini Di tengah kebun bunga Oke Gue belum siap sih Buat bikin kebun bunga Ini kita collect Oke Sip How to date Wow Kita sekarang sudah bisa ngedate guys Wah Seru nih Seru sekali Just to walk around Oke Apakah kalian sudah siap untuk pacaran guys Jangan ya guys Kalau masih kecil majangan Mereka cari duit dulu Hahaha Oke kita mau Tes ya Watering can kita Watering can kita Oke Bisa langsung Dua baris Sekarang Ini Dua baris Dan ini Gue kasih makan dulu ya Oke Fit Ini Good job Ini juga Fit Jangan lupa kita Pet Pet Tapi dia belum bangun Jam segini Cuma Yuk kita lanjut lagi Siram 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 Sisi dari ujung Banget nih guys Oke Wow Sudah bisa dipanen Jadi bunga-bunga ini sudah bisa dipanen ya guys Mantap jiwa Oke Ya Tinggal satu baris lagi Jauh lebih cepat sekarang Ngerjainnya Oke Gue sangat senang dengan alat baru ini Mungkin berikutnya adalah Cangkulnya ya Kita harus perbaiki cangkulnya Biar naik level Ya Sudah semuanya kita Siram-siram Nah ini paling Harvestingnya aja nih Yang gue rasa masih Sangat-sangat lamban ya Karena gue mesti ngambilin Satu-satu gitu Gue sebenernya pengen nyoba Sepake Sikel gitu ya Cuma gue takutnya Crop kita jadi Hancur Jadi gak bisa dijual Jadi aduh Gidong Ntar ya Kalau duit gue udah agak banyak Mungkin kita akan Cobain gitu ya Panen pake sikel Apakah jauh lebih cepat Oke buat sekarang Pake tangan aja dulu nih Yoyoy Kita udah dapet banyak bunga flex Nih sekarang Oke Berikutnya Ho Oke Nah ini masih level 1 Itu ya Jadi sebaris-baris doang But it's okay Soalnya ini bakal gue upgrade juga Nantinya pastinya Nah jebret Seperti itu Organize dulu Kita punya bibit apa ya Bibit flex ada sih Tapi jumlahnya nanggung Yalah kalau begitu Mungkin kita harus pergi ke Kota dulu Halo Halo si Tweety kita Pet dulu ya S30 Ini juga si Moka Jangan lupa kita goyang dulu nih Pohonnya Ayo kasih saya buah Tidak ada Ya sayang sekali Transport langsung ke sini Oke nice Belum buka tokonya Aduh Swee juga nih Nah kita bisa Minta tolong sih Sama si croc nih Sebenarnya Sign untuk Ngambil copper ore Kalau kalian gak punya Waktu untuk nambang guys Jadi bisa nyuruh dia Oke gak apa-apa Dispatch Nice Nice Nah Kebetulan si poer Juga ada Task ya Harusnya Nah ini dia Kita submit Iron ore nya Udah jadi Harusnya Oke Berikutnya adalah Farm construction Management Oh Kalau kita mau Bikin kandang baru Ini sih Coba Urban construction Kita mau lihat Kalau rumahnya Mau dinaikin level 3 Gimana caranya Oh kita butuh Saphir Wahaha Butuhnya Saphir guys Dan mahogany Itu belum punya Terus disini ada Rebuild Oh Kita bisa jadi Pumpkin house Tapi belum punya Mahogany nya Oke Baiklah Kalau begitu Dan kita bisa upgrade Apa lagi Guild Gak bisa That's mine Bisa di upgrade Wow Ini gak bisa Fashion salon Restaurant Bisa guys Restaurant Butuh silver ore Dan juga lumber Daily number of merchandise On sale Jadi 2 Discount rate 80% Wah Gokil Kalau dapet Discount gede ya Hospital Gak bisa Church Gak bisa Fashion warehouse Gak bisa Coba nih Aviary bisa ya Oke oke Mantap Gue ngumpulin Bahan-bahan Dan uang lagi ya Kalau gitu Sekarang kita mau cari Wali 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 Where are you Wali Semoga dia ada Di office ya Ini udah mau jam 10 Harusnya dia ada Stand by Ah ini dia Wali Halo Wali Secret Task Try enter Wali In inner world Oh Dia juga butuh Star ironwood Kita submit aja langsung Mission complete Oke Tinggal ini doang ya Kita masuk inner worldnya dia Oke In inner world You can have Variability of interaction With different character Including observe Acquire And topic Hidden secret Of the character Wow Hucu juga Nah kalau kita Nyelesain misi dari dia Bisa dapet Wither tulip Secret necklace Blossom in the flower pot Pocket watch And coming of its prison Oh gitu Oke Nice Oke kita coba Cek Oke apa ini Secretary glasses Hides the emotion In her eyes Oke Tangan Oke Apa ini Flower pot And this flower pot Is the seed I planted For you Lucu juga ya Dia nganggep Setiap orang itu Kayak dia menanam Bibit ke dalam pot Kalau kita baik sama dia Bibitnya akan tumbuh Seperti itu Nah ini juga nih Withered tulip Colt they bloom again Why Jadi kota ini dulu kan Sangat-sangat Itu maju ya Sekarang Ketinggalan Dan banyak warga yang menghilang So ini adalah tulip Yang melambangkan kota ini I will help you Oke jadi friendly Oh Apakah kita sudah bisa Dekat sama dia Entahlah Nah ini ada necklace Coba kita tanya It looks old And games don't have lost That lust Oke Baiklah Gue pengen ini sih Tapi kita belum bisa ya Ya Allah Kita di reject ya Oke lah Kalau begitu Oke Oke Kita gak bisa masuk Ke itu ya Inner worldnya dia Berarti kita Mesti pergi lagi nih Dari sini Karena dia marah tadi ya Kita utak-atik kalungnya Soalnya gak ada Gak ada pilihannya soalnya tadi Untuk gak pegang-pegang kalungnya Oke Make a wish On the goddess statue Ini kan goddess statue Oke Graffiti Air mode Make a wish You have to spend Five ancient coins To make a wish To the goddess Oke Kita punya ancient coins Harusnya Oh What's going on Oh Ada coraknya sekarang Oke Purkase mystery box Purkase 10 mystery box Ya Allah Kita mesti Ke rode mystery shop Nah Sedangkan Rode cuman ada disini Pas lagi Itu ya Pekan raya doang sih Harusnya ya Oke lah Kalau begitu Berikutnya Seperti biasa Easy money Hehehe Sik-sik Nah ini nih Ada si rode ya Apakah kita bisa Ngobrol lagi sama dia Oke View task White radish Oh Dia minta white radish ya Banyak Dia 21 Sleepy pick Mission receive Clearance cell Oke Pokoknya dia Mau jual Babinya dia Ke kita Oke Tas Coba kita beli Run store Sleepy pick Harganya lumayan ya Tapi untung kita Duitnya udah 14 ribu Kita buy Trade P P apa ya P coklat Tadi kan mocha Ini coklat Submit Nah Seharusnya udah selesai Ini misi kita Oke Submit Dapet Pakan ternak deh Dengan gratis Hehehe Nice 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 It's a sleepy pick Ini punya kita bukan sih Bukan sih Ini bukan punya kita Punya kita Mestinya udah diantar sih Sama dia Harusnya ya Harusnya udah diantar Oke Sembari kita kesini Mau ngecek dulu nih Oh Lihat guys Stationnya udah jadi disini Nah gitu dong Jadi kemana-mana kita gampang gitu Oke berikutnya Nah ini si Ebi lagi main detektif-detektifan kan Kita mesti bantuin dia Oke Assign Kita bisa minta dia untuk potong-potong kayu ya Kalau dibutuhkan Oke dispatch aja Thank you Berikutnya gue butuh ngumpulin kayu sebenernya ya Ngumpulin kayu dari hutan aja gak sih Kita ke hutan Hutan yang ini aja Mining Area Station Kenapa potong kayu bang Karena gue pengen bangun jembatan yang ada di area selatan Biar kita bisa unlock banyak tempat Eh bentar dulu guys Gue belum commission si ini Si blacksmith Aduh lupa gue Sorry-sorry ya guys Kita balik lagi nih Gue pengen upgrade itu Hoey-nya kita Biar kalau kita lagi tanam-tanam tuh jadi lebih cepat ya Oke Manufacturing tools Nah ini dia Refined Iron Hoe Harpku 30 Iron Ore 10 Design Oke Nice Nice Besok kita bisa dapet tuh alatnya yang baru ya Oke langsung aja Kita jalan kesini Gue butuh kayu yang banyak ya Nah sudah sampai Nah ini pohonnya pohon apa sih Black Obsidian Tree Gak ada apa-apanya Oke kita coba potong Uh Terlalu kuat pohonnya Nah gagal Hmm Berarti pohon yang gue butuhin sih Sebenernya yang hijau-hijau aja sih guys Gak perlu yang high level Oke Spread Oh dapet lumber-lumber Nah kalau ini Mesti pohon cherry sih Kita shake-shake Yah gak ada Apa udah Apa ya Udah bukan season-nya lagi mungkin Spread Oke Ini lama kali Hancurnya Kita butuh sampai 300 guys Oke Level up Wuhuu Day plus ya udah Ini sangat-sangat mantap Wih Apa yang terjadi Oh hello Oh Oh you had To carry out this great ceremony alone What are you doing now Your excellency will understand After seeing this Ada upacara apa sih Huh Uh 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 Keo You would not really That's right I'm doing now is performing ritual To summon the river god Wow Ada dewa sungai Hmm Baiklah kalau begitu Dia percaya ya Cerita kuno Kalau kita ngelempar Barang ke Dewa sungai Kita akan dikasih lagi Yang lebih bagus Barang yang kita buang tuh Berubah jadi warna emas Atau silver gitu ya Oke Baiklah kalau begitu Ada yang marah Ngapain lu lempar-lempar Sampah kesana ya Let's take it with you Simple shovel Ah Oke Simple shovel Orchard shop in the town Selling fruit tree sapling Ah Oke A tree Oh kita bisa tanem pohon gede Guys Oke Mantap nih Kalau begini Wow When using shovel On stump in the wild There's a chance To obtain Corresponding sapling Ah gitu ya Shovel can destroy crops Ah Di underground world Juga bisa kita pake ya Oke thank you banget Kita malah dapet barang baru Nih disini Nah niatnya mah Cuma buat potong pohon Kesini Nah ada cherry lagi Ada buahnya gak Aduh Daerah sini Percuma Pohonnya tuh Pada kayak Gak ada buahnya Nah ini ada nih Sangat rare ya Wow ada bee There's a bee Up there Nah kita shakenya Dari sini aja guys Nah kabur 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 Aduh Puyung Puyung Oke kita dapet Beehive Pick up Jadi punya ada dua nih Harusnya nih Tapi kalau Ada beehive Di pohon-pohon Seperti itu ya Agak sayang juga sih Kalau kita potong Pohonnya gak sih Wow Strawberry Guys disini ada silver Ini kita hancurkan saja Soal silver bisa kita pakai Untuk upgrade restoran ya Ini Gebreed Nice Sekarang kita punya baik silver Oh Oh iya Jangan lupa Kita kan harus beli bibit lagi ya Disini Oke Grid Grocery store Oke Spinach Round onion Onion seed pack Ah ini nih Dia butuh 6 hari Masih keburu sih Kita beli ya 18 Oke 18 gak apa-apa Nice Oke nice 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 Gak sabar untuk tanam Ini semuanya di rumah kita Oke farm station Oke Oh hello Halo maut Si maut ada disini Bentar Babi kita mesti nambah satu dong Ah iya bener Oke fit Kita mesti tambahin satu lagi makanan untuk dia Eh bentar Pipet dong Si coklat dan si mocha ya Oke kita sudah sampai disini Langsung kita tanam-tanam lagi Ini dia Oke Watering can Langsung siram-siram lah ya Enak banget Nyiramnya sekarang udah gampang Ayo Kasih saya lebih banyak lagi Silver Baru ada satu tuh Nice Oh ada dua Hahaha Lumayan 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 Itu yang gue harapkan soalnya Oke Isi air lagi Dan mesinnya sih udah selesai ini tugas kita sekarang Guys Ada apa di mail box Oh kita udah dikasih collect ini ya Heartwood Dan krok Udah ngasih kita copper ore Dan juga map of the cat spirit mine Wow Coba kita lihat Apa itu Map marking the location of the mine With inexpectable cat's calling ya The mine is rich with ore Wow Kita dapet peta ya Oke oke Kalau begitu Baiklah kita tidur aja dulu ya guys Bentar ini gue taruh disini aja deh Menghalangi kita pas lagi mau tidur Oke Kita langsung beranjak ke hari berikutnya Sudah terang Aha Rise and shine Wow Dapet duit 7.300 Lumayan sangat ya Oke Oh Kita dapet iron hole Nice Sudah dapet iron hole Apalagi nih Ada box lagi Tomorrow is my birthday Ah A gift Hmm Baiklah Kita ditodong suruh kasih gift ya Reset juga Tadi Gue mendingan siram-siram dulu ya gen Wow Ini udah bisa dipanen lagi nih Wow Wow Do it Do it Ya sudah semuanya Kita siram-siram Nah ini udah ada yang bisa dipanen nih Enak banget nih Hup Oke Ambil dulu Waternya Baru deh abis ini kita harvest-harvest Ya kan Oke sudah semuanya Berikutnya kita coba nih Ya Cangkul yang baru Yoi Apa ini Ada small object Walah Ini udah gak bisa dipakai lagi guys Kenapa gak bisa dipakai lagi Soalnya udah bersinggungan dengan rumah kita Rumah kita tuh makin lama makin lebar ke kiri nih ternyata Gitu guys ya Oke kita cangkul aja dulu Tuh Kan ini nih Gimana nih caranya nih Udah gak bisa ditanam nih bagian sini Berarti mau gak mau ya Di musim yang baru Bagian sebelah sini Kita abisin Terus kita buka Ini lagi ya Buka plot lagi disini gitu Oke 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 Jadi kita udah tau ya Rumah kita tuh bakalan megar Segitu gedenya Sip Udah kita ada dua Gak bisa dibilang dua plot ya Satu plot dong ini Sisa ya Oke gak apa-apa Ini kita kasih bawang aja gak sih Yalah bawang aja nanti Kasih bawang Terus ini jangan lupa kasih makan Fit Oke Terus dipet Cepet besar Nanti kita jual Kita kasih makan Fit Oke Nicely done Oke Ini si mocha Semakin gendut ya Oke Senang sekali melihat mereka Sudah besar gitu ya guys Watering can Fetch water Oh udah full Kita cek Apakah stroberinya Bisa dipanen lagi Iya bisa guys Berarti nanti kita bisa Panen lagi Di orchard ya Ntar ini pengen gue ambil nih Oke Twig Narut Twig Kamu bisa lihat ya Di bagian bawah Kayu yang kita butuhkan Gue tinggal dikit lagi Dan artinya apa Gue bakal pergi Ke bagian bawah sana Untuk membetulkan Jembatan kita Oke Ambil Kita pungut-pungut Gini aja juga Sebenernya Udah dapet banyak Kayu guys Pungut-pungut Sampai ke ujung sana Nah Baru deh Ini dia Here we go guys Akhirnya kita bisa Benerin ini Ya kan Okay repair ya Kita kasih duit 3 rebo ya kan Ini reparasinya Bisa berapa hari nih Mudah-mudahan Cuman sehari doang ya guys Jadi besok kita bisa Menikmati Jembatan baru Ya kan Kita balik dulu ke atas Wih duit kita Masih 11 ribu guys Gue kirain duit gue Udah kere banget Ternyata tidak ya Ayo semangat 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 Gue mau beli bibit onion disini Oke Halo Grocery store Onion Eh bentar bentar Kita onion seeds ada 3 Berarti gue cuma perlu beli 6 6 aja Biar gak Ternyata tempat Pineapple Spring Aduh Kenapa dia baru ada sekarang ini Pineapple nya Yaduh Gimana nih guys Gue beli gue simpen buat season berikutnya gitu Sayang sekali 10 hari lagi Kayaknya jangan deh guys Peas juga ada Entah kenapa dia baru munculnya sekarang Coba Gue beli 18 aja juga Harganya udah segini Trade Oke Seat Nah yang ini juga Kita beliin di Berapa ya 27 aja Biar kita bisa bikin 2 Apa 3 plot ini Peas ya Walaupun kita gak bakal tanam di season ini Di season depan aja Radis Tanaman yang sangat murah sebenernya Tapi kita perlukan ini radisnya Oke 18 Trading Sip Oke Thank you Nah kita mau ke creation shop Oke Urban construction Apakah sudah bisa upgrade ini Lambor nya kurang guys Dan butuh 10 ribu Aduh Sudah sotoy aja gue pengen upgrade Itu ya Restoran Biar kita dapet diskon gede Kalau makan disana Nah seperti biasa Kita pungut-pungut lagi nih Oke Yah Gak turun guys Apa kita udah keseringan ya Jadinya kosong pohonnya Oh gak nih ada nih Ada guys Tapi memang gak sebanyak biasanya Udah Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari song of the prior Kita kali ini Saat tadi kita udah berhasil ya Upgrade rumah kita Sampai level 2 Terus juga gue udah kasih tau ke kalian Kalau ada cara yang sangat mudah disana Untuk kita menjadi kaya Dan kita sudah tambah Udah punya 3 binatang peliharaan ya sekarang Nah Bagaimana penasaran di next gameplay Apalagi yang bakal gue upgrade Dari desa kita Atau mungkin farm kita akan tambah gede Pasti kalian gak kelewatan Nonton episode berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like Dan jangan lupa isi kolom komentar And I'll see you guys again On the next video Bye bye